Halo sahabat, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Nah, kali ini ada berita baru dari Aril. Sampai saat ini hubungan Luna Maya dan Aril Noah masih jadi sorotan. Luna Maya belum lama ini membahas seputar mantan kekasihnya yaitu Aril Noah bersama Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Anwar Sanjaya di acara Siap Bos. Menariknya, saat dipancing untuk membahas Aril Noah oleh Raffi Ahmad, Luna Maya mengaku tak mendapat dukungan dari sang mantan Aril Noah. Iya, sudah lama tak ketemu. Saling support? Cuma dia yang gak support. Kayaknya, kata Luna Maya dalam video episode Siap Bos. Luna lantas membandingkan hubungannya dengan Raffi Ahmad dan mantan-mantan kekasihnya. Raffi langsung mengakui bahwa ia dan para mantan kekasihnya masih saling mendukung satu sama lain, terutama dalam hal karir. Harusnya kayak kamu ya, saling support gitu ya, jawab Luna Maya di tengah perbincangan. Luna Maya pun turut mengungkapkan bahwa hubungannya dengan semua mantan kekasihnya baik-baik saja, termasuk dengan Aril Noah. Oh, udah. Gua baik semua. Ceplois Luna Maya. Luna Maya mengaku masih membuka pintu si Laturahmi dengan para mantan kekasihnya, termasuk salah satunya Aril Noah. Mau ketemu Aril lagi gak? Tanya Raffi Ahmad kepada Luna Maya. Nagita Slavina pun menjelaskan maksud dari pertanyaan sang suami. Ketemu ya, jawabannya bukan balikan lagi, jelas Nagita Slavina. Tanpa pikir panjang, Luna Maya langsung mengaku bersedia ketemu dan menjalin si Laturahmi dengan mantan pacarnya itu. Ya, kalau dikasih umur panjang dan bisa dikasih bersi Laturahmi, ya kenapa enggak? Kalau gua mah selalu open, terbuka, terbuka pintu si Laturahmi, gua tuh buat siapapun selalu terbuka, jawab Luna Maya dengan senyum sumringa. Wah, seru banget ya perbincangan mereka. Kira-kira menurut kalian, Luna Maya masih sayang sama Aril Noah? Apakah mereka bisa kembali seperti dulu lagi? Tolong komentar ya. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya.